selamat datang kembali mie sedap baso spesial kemudian aduk mie nya supaya tidak menggumpal maaf ya videonya agak sedikit goyang-goyang karena saya hanya megangin kamera pakai tangan jadi stabilisinya kurang oke terus masukkan bumbunya bumbu bawaan dari mie kemudian masukkan potongan tomat tomatnya tergantung seberapa bungkus mie yang kalian masak kalau saya ini cuma satu bungkus setelah tomat masuk baru masukkan bumbu minyaknya jadi pemasukan bumbu minyak ini setelah tomat kemudian aduk rata biarkan airnya mendidih dengan rata seperti ini ini kan sudah merata tapi minyak juga tidak lembek kemudian matikan api langsung matikan api kemudian langsung masukkan telur ayam lalu aduk rata dan angkat alhamdulillah minyak sudah masak sudah matang sudah siap untuk dinikmati silahkan dicoba ya ini sangat enak sekali seger dan yummy silahkan dicoba semoga bermanfaat ketemu lagi on the next video wassalamualaikum bye everyone setelah mie dituang dalam mangkok baru ditaburkan bumbu pentolnya itu kemudian langsung diaduk rata karena kuahnya masih panas ini kuahnya masih panas banget jadi seperti ini insyaallah nikmat coba ya